Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Manchester United adalah tim yang lucu. Manchester United adalah tim yang lucu. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pandit sepak bola Inggris, Paul Merson, usai melihat hasil yang didapat United pada awal musim. United punya hasil yang cukup bagus pada empat laga awal Liga Primer musim 2021. United tidak pernah kalah, menang tiga kali dan sekali imbang. Tapi setelah itu, performa United menurun. Manchester United adalah tim yang lucu. Mereka tidak pernah bermain bagus saat ini. Mereka telah memenangkan empat dari lima laga Liga Primer musim ini. Namun jika Anda melihat hasil mereka, Anda akan melihat bahwa mereka sedikit beruntung di sepanjang jalan. Laga melawan Wolves adalah laga lempar dan tangkap. Sedangkan melawan Newcastle United adalah imbang satu-satu sebelum Cristiano Ronaldo mencetak gol keduanya malam itu, ujar Paul Merson. Lalu, legenda Arsenal itu menyeroti aksi United saat kalah dari Young Boys di Liga Champions. Secara materi pemain, United unggul dari semua aspek, tapi mereka justru kalah. Saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati mereka. Tapi Young Boys adalah tim kedai di Eropa. Tapi MU kalah dari mereka di Liga Champions. Setelah kekalahan melawan Young Boys, United mainkan dua laga beruntung melawan West Ham. Pada duel di pekan kelima Liga Primer, United menang 2-1. Tapi kalah 1-0 pada duel di Karabao Cup. Mereka jatuh melewati garis melawan West Ham di Liga Primer. Dan di kalahkan oleh lawan yang sama pada ajang Karabao Cup di Old Trafford. Jadi itu tidak mudah bagi mereka. Tutup Merson Catatan Sensasional Cristiano Ronaldo di laga Main United vs Aston Villa Cristiano Ronaldo Menatap laga Main Chester United vs Aston Villa dilanjutkan ke pekan 6 Liga Inggris 2021-2022 Pada Sabtu 25 September 2021 malam waktu Indonesia Barat Dengan kepercayaan diri tinggi Sebab Ronaldo punya catatan apik kontra Aston Villa di periode pertama CR7 Memila Main Chester United di tahun 2003 hingga 2009 Dalam periode tersebut, Ronaldo 12 kali menghadapi The Villains di Liga Inggris Hasilnya Ronaldo tampil produktif dengan koleksi 8 gol dan 4 asis Berkat bantuan Ronaldo juga, MU mendapatkan hasil positif Yakni 11 menang dan 1 imbang Di laga terakhir mentas menghadapi Aston Villa di Old Trafford, Ronaldo juga tampil luar biasa Menjama Aston Villa di pekan ke 31 Liga Inggris 2008-2009, MU menang 3-2 Ronaldo menjadi bintang kemenangan Manchester United lewat 2 gol yang dicetak Melihat fakta di atas, Ronaldo bakal menggila di laga Manchester United vs Aston Villa Cristiano Ronaldo sedang panas-panasnya bersama Manchester United Sejauh ini Cristiano Ronaldo telah mengemas 3 gol Hanya terpaut 1 bola dari top skor sementara Karena itu, menarik menanti Kiprah Cristiano Ronaldo selanjutnya bersama Manchester United Antonio Conte kembali melatih, resmi jadi pelatih Manchester United Jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano mengatakan Antonio Conte akan kembali menangani sebuah klub musim dopan Sebuah proyek baru dan besar akan dijalani Conte bersama klub barunya tersebut Conte saat ini berbicara untuk kembali musim depan dengan proyek baru Tulis Fabrizio Romano di akun twitternya Ad Fabrizio Romano Lantas, kemana Conte akan berlabuh? Liga Inggris masih jadi destinasi baru taktik asal Italia tersebut Sekarang yang jadi pertanyaan Adakah klub top Inggris yang siap memenuhi ambisi Antonio Conte? Arsenal dan Tottenham Hotspur tak akan masuk hitungan Antonio Conte Menurut jurnalis Italia lainnya, Gianluca di Marzio Conte akan menangani klub yang menjanjikannya proyek kemenangan Proyek tersebut dapat ditemukan Antonio Conte bersama Manchester United Dia hanya akan menerima proyek kemenangan Jadi saya tidak berpikir Conte akan menerima tawaran Arsenal Dan itulah mengapa dia sempat menolak Tottenham Saya pikir dia hanya akan menerima tawaran dari Manchester United Kata di Marzio Bagaimana Manchester United? Masa depan pelatih Manchester United sekarang Oleh Gunnar Sledger tak pernah benar-benar aman Jika musim ini Sledger lagi-lagi gagal menghadirkan gelar bagi Manchester United Jangan heran, musim depan kursi pelatih setan merah sudah berganti posisi Posisi Sledger berpotensi besar digantikan Antonio Conte Pelatih yang dikenal akrab dengan gelar juara Prediksi skor Liga Inggris Manchester United vs Aston Villa Ronaldo 2 gol United akan menjamu Aston Villa di Old Trafford pada Sabtu 25 September 2021 malam waktu Indonesia Barat Kedua baru saja tersingkir dari Carabao Cup tengah pekan lalu United kalah dari West Ham dan Villa kalah dari Chelsea Performa Aston Villa belum stabil pada awal musim ini Namun, berkaca pada laga melawan Chelsea Pasukan dance week bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata United punya materi pemain yang bagus Tapi melihat Sledger yang sangat bergantung pada gol-gol Ronaldo Pemain 36 tahun itu menjadi pemain yang paling diharapkan tampil bagus di United Prediksi skor EMU diperkirakan akan menggunakan formasi 4-3-2-1 Sedangkan Aston Villa diperkirakan akan menggunakan formasi 4-3-3 Prediksi skor Manchester United vs Aston Villa Firesi Mimin adalah 4-0 Ronaldo mencetak 2 gol 5 Rekor Cristiano Ronaldo yang sulit dipecahkan Nomor 1 Sensasional Rekor milik Cristiano Ronaldo sulit dipecahkan Dibilang begitu karena rekor yang dibuat Ronaldo Terus dipertajam si R7 hingga kini Berikut 5 Rekor Ronaldo yang sulit dipecahkan 5 Cetak 60 gol dalam 4 tahun beruntun 2011 hingga 2014 Cristiano Ronaldo mengemas 60 gol dalam 4 tahun beruntun Jumlah gol dihitung dari Januari sampai Desember Bukan musim Hasilnya Ronaldo sempat mencetak minimal 60 gol Dalam kurun 2011 hingga 2014 2011 60 gol dalam 60 penampilan 2012 63 gol dalam 71 penampilan 2013 69 gol dalam 59 penampilan 2014 61 gol dalam 60 penampilan Yang keempat Top skor Liga Champions 135 gol Cristiano Ronaldo tercatat sebagai top skor Liga Champions sepanjang masa Dengan 135 gol Sebanyak 135 gol dibuat Ronaldo bersama 3 klub berbeda Yakni Manchester United, Real Madrid, dan Juventus 3. Top skor di 3 kompetisi elit Eropa Ini menjadi sesuatu yang menyelidikan Namun bisa ditunaikan Cristiano Ronaldo Pesepak bola 36 tahun itu tercatat pernah menjadi top skor Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia Yang kedua, top skor level internasional Cristiano Ronaldo baru saja menyandang status top skor sepanjang masa di level internasional atau negara CR7 ini telah mengoleh 111 gol bersama timnas Portugal Unggul 2 bola dari Alidai dari Iran selaku pemegang rekor sebelumnya Dan yang pertama, top skor sepanjang masa Menurut International Federation of Football History and Statistics, Cristiano Ronaldo tercatat sebagai top skor sepanjang masa Jumlah gol yang dibuat Ronaldo mencapai 789 gol Jumlah itu didapat berdasarkan gelontoran gol Ronaldo di level klub dan tim nasional Intro Terima kasih telah menonton